underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bab temukan di channel youtube om bab indonesia om bab pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi peduli lindungi saat membeli minyak goreng curah rakyat seharga Rp14.000 bagaimana om bab menggaris boi masalah ini? ya kemarin kan juga sempat diperbincangkan bahwa sebetulnya kalau minyak goreng itu dijual Rp14.000 sebetulnya itu kan dibawah harga pasar apalagi harga minyak itu kan naik banyak kan terutama setelah ada perangnya Rusia sama Ukraine ini harga minyak dunia itu naik tetapi karena negara itu memang salah satu fungsinya itu adalah mensesatakan rakyat maka minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok dari rakyat Indonesia sekarang ini memang harus disubsidi menjadi hanya Rp14.000 per liter padahal harga di luar itu bisa Rp20.000 atau Rp25.000 nah sekarang kembali ke masalahnya kalau ini tidak dikontrol dengan baik maka yang akan keluar adalah subsidi ini dinikmati oleh orang-orang yang mestinya tidak perlu disubsidi nah ini kan konyol pemerintah mengelotorkan triliunan rupiah untuk mensubsidi orang yang sebetulnya tidak perlu disubsidi artinya cukup lah ekonominya dia cukup kalau mau beli minyak goreng itu seliter Rp25.000 juga mampu jadi itu harus untuk yang tidak mampu yang hanya bisa membeli dengan Rp14.000 nah ini memang satu-satunya jalan sekarang ini ya yang paling bagus juga pakai aplikasi yang namanya peduli lindungi ya peduli lindungi ini kan sudah jalan hampir 2 tahun relatif semua yang memakai aplikasi ini untuk mencegah mengurangi COVID-19 ini cukup rasanya cukup puas ya karena begitu masuk di mall ditempelkan itu handphonenya sudah langsung tahu bahwa yuk sudah divaksin sudah macam-macam sudah icu jadi bisa masuk nah ini dipakai juga untuk minyak goreng kan nah ini mestinya bagus masalahnya sekarang bagaimana mengawinkan peduli lindungi ini dengan jatah minyak goreng yang boleh dibeli ya sekarang kan minyak goreng itu boleh dibeli dengan harga Rp14.000 per orang itu seharinya kalau tidak salah maksimum 4 kilo nah ini bagaimana kontrolnya ini yang harus kalau peduli lindungi sekarang ini hanya bisa tahu ini orangnya ini KTP-nya ini ya nah ini bagaimana sistem ini supaya lebih bagus jangan cuman pakai peduli lindungi tetapi tidak ada kontrolnya ya berapa kali orang ini beli dan sebagainya dan sebagainya dan menjadi tidak efektif ya jadi peduli lindungi itu bisa dipakai untuk mengontrol pembelian penjualan minyak goreng harga Rp14.000 kalau seandainya memang aplikasi tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa kalau orang yang tidak punya handphone bagaimana om? berarti tidak boleh beli minyak goreng ya boleh tapi harganya bukan harga Rp14.000 harga yang lain yang ada di pasaran dan memang sebetulnya sekarang manusia hidup itu harus mengikuti zaman ya kalau zamannya itu memang harus punya handphone harus bisa download aplikasi ya diusahakan bagaimana supaya ini bisa jadi kemajuan zaman itu tidak bisa menunggu sampai orang-orangnya siap jadi harus orangnya itu yang belajar untuk mengejar sistem-sistem yang modern ini ya kalau kita mau maju ya seperti itu lama salah dia tidak punya duit untuk beli handphone atau tidak bisa teknologinya ya tinggal cari saudaranya untuk mengajarin atau pemerintah punya unit-unit khusus yang bisa memberi bantuan jadi pemerintah mengeluarkan peraturan bagi yang kesulitan kontak nomor sekian akan diberitahu cara-caranya bagaimana kalau tidak punya handphone ya mungkin bisa ada semacam departemen sosial itu kan jangan cuman kalau ada bantuan itu hanya namanya sembako 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 padahal ini bagi yang memerlukan alat komunikasi untuk aplikasi ini mesinnya kalau memang tidak ada ya harus dianggarkan agar supaya sistem ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali oh jadi begitu ya om Bob jelas deh sekarang terima kasih om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelekit bersama om Bob sub indo by broth3rmax terima kasih